Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih selalu bersama kami di Dr. Kito, bersama kita sehat. Kembali kami ingatkan pemirsa di rumah, bagi yang mau interaksi langsung, untuk konsultasi bisa melalui waksa interaktif kita di 0851-7676-4648. Atau jika bisa komen di kolom Instagram kita di etf.ribungkulu. Nanti dengan tema yang sama, autisme, masih bersama Dr. Putri Santri. Nah dokter, tadi kita membahas mengenai definisi, terus bagaimana gejalanya dok ya. Itu kan ada tingkatan-tigatan gitu dok ya, antara gejala sedang, ringan dan berat. Apakah itu penyebabnya sama dok, antara ketiga hal tersebut? Ya, penyebabnya sama ya, karena dia ini sebenarnya untuk penyebab pastinya itu belum ada yang menyatakan. Sumbernya itu belum ada yang menyatakan, oh ini penyebabnya ini gitu. Enggak, dia masih di bawah, masih banyak sekali penelitian yang meneliti tentang etiologi atau penyebab dari autisme ini. Tapi kebanyakan itu menyatakan ya, sumber menyatakan bahwa ada faktor genetik tadi. Faktor genetik ini seperti misalnya kita punya ayah atau ibu dengan pengidap autisme itu bisa diturunkan ke anak. Walaupun itu cuma sebagai faktor risiko ya, bukan pasti, maksudnya itu penyebab dan faktor risiko itu kan berbeda. Kalau penyebab itu, misalnya penyebab demam, virus ini, bakteri ini, itu kan udah pasti ya. Kalau misalnya penyakit autisme ini ada faktor risiko, namanya faktor risiko itu semacam kemungkinan gitu. Kalau misalnya ada anak dengan orang tua atau garis keturunan punya autisme, itu lebih besar kemungkinannya untuk diturunkan kepada anak, kepada anaknya gitu. Kalau kita bandingkan dengan anak B yang tidak ada garis keturunan autisme atau special needs lainnya, itu ya lebih kecil kemungkinannya. Paling banyak sih itu ya faktor genetik. Tadi dia mengenai kromosom X, kemudian ya berpengaruh pada sistem, perkembangan sistem sarapnya. Kemudian juga ada yang bilang, tumbar yang menyatakan bahwa ada faktor terhirup logam berat ya, maksudnya ketika lagi hamil gitu ada mungkin terhirup timbal, kemudian arsen. Itu kan zat-zat yang berbahaya, itu bisa jadi juga. Berpengaruh juga ke perkembangannya. Ya benar, ada juga yang menyebutkan karena adanya virus, virus torch ya, yang paling sering itu virus rubella. Tapi itu faktor risiko, balik lagi faktor risiko, bukan penyebab pas. Kalau kita bahas mengenai faktor risiko dari ayah dan ibu nih dok, sebenarnya yang paling besar beresiko itu dari ayah atau dari ibu sih dok? Itu tadi ya, karena dia tadi mengenai kromosom X, berarti kan ada kemungkinan besar, kemungkinan besar prevalensinya itu terjadi pada laki-laki. Berarti ada kemungkinan besarnya juga turun dari seorang ayah. Itu misalkan dok ya, anak pertama udah terkena autisme gitu. Apakah beresiko juga untuk anak-anak selanjutnya gitu? Ya, beresiko ada, tapi tidak pasti ya. Apakah dia bisa melahirkan anak yang normal, misalnya anak pertamanya nih autisme nih, apakah anak kedua atau ketiga itu ada kemungkinan itu normal? Ya ada, karena ya itu tadi faktor risiko itu bukan serta-merta dia akan memiliki anak empat, empat-empatnya autisme. Enggak, bisa jadi normal, bisa jadi juga. Seperti itu dok ya? Nah dokter, kita udah banyak pertanyaan nih, balik laman Instagram kita di etv.bungkulu. Nah, ini ada banyak pertanyaan dari pemirsa di rumah. Kita baca yang mana dulu dok? Boleh pilih. Boleh dari atas ya? Dari Hafis 2705? Hafis ya? Oke. Hafis 2705. Dok, apakah anak terkena autisme bisa sembuh dan bisa kembali menjadi normal? Nah, bagaimana nih dokter? Oke, kita nggak bilang anak autisme ini sembuh ya, karena kan kalau kita ngomongin autisme berarti penyakit genetik. Berarti memang sudah ada bawaan dari sananya. Yang kita bisa lakukan adalah kontrol kualitas hidupnya. Nah, bagaimana kita bisa membantu anak ini bisa lebih mandiri, bisa lebih, mungkin apa, tadi kan masalahnya diinteraksi ya. Mungkin bisa dicoba untuk membantu anak ini untuk bisa lebih berinteraksi kepada lingkungan dan anak. Kepolah hidup gitu doknya juga ya? Ya, lebih ke pola hidupnya. Bisa sembuh dan kembali menjadi normal, ya itu tadi ya. Kalau sembuh ya nggak, tapi apakah dia bisa hidup seperti kita ya? Kita biasa kayak belajar, bermain, ya bisa. Bisa dok ya. Oke, terjawab ya dari Hapis 275 ya. Oke, selanjutnya yang mana lagi dok? Dari dok nomor. Oh, nih boleh nih Utari ya. Utari ya, dari Utari ND. Dok, kenapa anak bisa terkena autisme? Apakah mungkin hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan pola hidup seorang ibu ketika anak masih dalam kandungan? Oke, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Apakah dok kenapa anak tidak terkena autisme? Tadi sudah ya, sudah berkali-kali disebutkan. Apakah mungkin hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan? Ini harus hati-hati ya kita bilang kesalahan pada ibu. Karena ini multifaktorial sekali sifatnya. Terus juga karena ini pencegahannya belum ditemui ya. Apakah harus minum obat ini, apakah harus terapi ini. Supaya tidak memiliki anak autisme itu belum ada. Tapi seorang ibu atau satu keluarga ya, itu bisa sangat bisa mempersiapkan kehamilan, mempersiapkan kelahiran ya. Yang tadi, misal ada faktor risiko anak autisme itu dari virus rubella nih misalnya. Oh, berarti kita harus menjaga kebersihan, menjaga hijin. Karena kan virus itu bisa dibawa dari tikus, dari kucing ya. Maksudnya itu bukan tidak boleh berinteraksi ya. Tapi harus berhati-hati, kebersihan makanan, kebersihan air. Pokoknya kita harus memperhatikan personal hygiene-nya. Terus juga dari nutrisi. Karena kita tahu bahwa anak yang kita kandung itu memiliki hak untuk punya nutrisi yang baik. Berarti kita makannya makanan yang bar gizi, makanan yang mengandung asam polat yang tinggi, banyak mengandung vitamin. Tapi apakah itu serta-merta bisa langsung mencegah ya, dalam artian mencegah kita sudah pasti tidak memiliki anak dengan autisme? Tidak juga ya, karena itu merupakan bentuk usaha. Usaha seorang ibu untuk mempersiapkan pernikahan, mempersiapkan kehamilan, mempersiapkan kelahiran. Bahkan dari awal masa remaja saja itu sudah bisa dipersiapkan dengan cara ya minum tablet besi dan lain-lain. Terus juga terkait dengan, ada juga sumber yang mengatakan bahwa anak autisme ini ada paksor risikonya dari misal dia lahir prematur, atau lahir dengan berat badan lahir rendah, atau lahir dengan hipoksia. Hipoksia itu sulit untuk bernafas ya ketika dia lahir. Nah itu kan sebenarnya bisa kita minimalisir dengan mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang nutrisinya tinggi. Menjaga kehamilan, rutin kontrol, itu sih yang paling penting. Itu apakah bisa waktu anak itu dalam kandungan terdeteksi gitu dok? Oh ini autisme, ini nggak terautisme. Bisa nggak sih dok? Selama sejauh ini belum bisa ya. Oh belum bisa dok ya? Belum bisa. Yang bisa dikontrol dari USG ya, kita menyebutnya alat itu adalah apakah misal dengan perkiraan usia berapa bulan, lingkar kepalanya itu normal atau nggak jumlah ketubannya cukup atau nggak secara pemeriksaan apakah berat badannya sudah sesuai dengan usianya atau nggak. Itu yang bisa dideteksi. Tapi apakah bisa dideteksi, oh anak ini nanti autism itu nggak, belum ada ya. Nggak dok ya, tapi kalau secara fisik lebih ke penyakit lain gitu dok ya? Ya bisa, mungkin kepalanya lebih kecil atau kepalanya lebih besar itu sudah bisa dideteksi dari USG. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Ini sudah dijawab tadi dok ya? Kalau sebabkan faktor keturunan, iya bisa jadi dok ya? Mungkin boleh next nih untuk pertanyaan selanjutnya dari laman Instagram kita. Rame ya laman Instagram ini? Banyak ya yang pertanyaan-pertanyaan dok ya. Banyak penasaran gitu dok mengenai penyakit autisme ini. Karena memang penyakit autisme ini bisa dikatakan sering kita lihat gitu. Benar, dan jangan sampai kita menjadi salah artikan ya. Maksudnya ketika saya mengedukasikan tentang autisme ini, jangan serta-merta ketika kita melihat anak yang sibuk sendiri ya, maksudnya itu interaksinya kurang, langsung dijudge sebagai anak autisme. Itu enggak ya. Kita tetap harus lakukan pemeriksaan dulu. Karena penegakan diagnosis itu pun tidak ke dok, tidak, tidak, Sementara-merta gitu dok ya? Ya, tidak sembarangan ya. Pemeriksaannya harus benar-benar dilakukan oleh orang profesional. Oke, pertanyaan yang mana dok? Mau jawab dulu nih? Boleh ya, yang poso ya. Poso, poso underscore po. Dok, apakah ada kemungkinan seseorang yang terakhir normal, kemudian di umur tertentu seseorang tersebut menjadi autis? Atau kamuurni karena bawaan sedari lahir dok? Nah, bagaimana dokter? Iya, iya. Sebenarnya tadi ya, kalau dia di diagnosisnya itu ketika usianya sudah, sudah bukan lagi anak-anaknya sudah remaja, sebenarnya mungkin dia itu adalah autisme ringan, tapi tidak terdeteksi sebelumnya. Mungkin selama perkembangan, maaf ya, mungkin pemeriksaannya belum terlalu, belum dilakukan pemeriksaan perkembangan. Jadi kita itu nggak lihat, seharusnya di usia segini sudah bisa jalan, di usia segini sudah bisa menyebutkan dua kata tadi, tapi sebenarnya dia itu terlambat, tapi kita nggak, kita nggak ngeh, kurang ngeh gitu. Sebenarnya itu bukan karena dia tiba-tiba jadi autis ketika besar, tapi sebenarnya mungkin dari awal itu dia sudah ada. Yang terdeteksi oleh orang tua gitu ya, atau orang terdekatnya gitu ya. Iya, tapi benar, orang terdeteksi. Tapi mungkin ada juga orang yang bertanya ya, ketika dewasa, dia ketemu sama orang yang, kayaknya nih orang nih ansos banget deh, antisosial, nggak peduli sama lingkungannya, lingkungan di sekitarnya, nggak peduli orang mau main, orang mau ajak main, dia nggak mau. Ada kan orang-orang seperti itu di tengah-tengah kita? Nah, itu jangan di, apa ya, ada juga jenis gangguan mental, itu adalah gangguan kepribadian. Nah, itu jangan tertukar ya, ada juga gangguan kepribadian, gangguan kepribadian, di mana orang tersebut lebih suka untuk tidak berinteraksi kepada orang lain. Oh, introvert ya kalau orang-orang belakang ya? Iya, boleh, ya disebutnya introvert, tapi nanti ada lagi diagnosis, jenis diagnosisnya itu ada lagi. Jadi bukan tiba-tiba autism gitu, nggak. Ini dia yang terakhir, dok, MCKRI AF. Solusi yang tepat menghadapi anak autis apa ya, dok? Ini ya, solusi yang tepat. Yang pertama adalah menerima dulu, menerima bahwa anak kita ini berkebutuhan khusus, artinya kita perlu lebih sensitif, lebih peka, dan perlu perhatian khusus. Namanya dia berkebutuhan khusus, berarti lebih dari perhatian kita itu harus lebih daripada anak yang normal. Yang pertama harus menerima dulu, karena kalau sudah menerima, sudah ikhlas, begitu kita akan lebih mudah nih ke depannya untuk mungkin mengantar dia terapi, perawatannya, perawatannya, untuk lebih sabar juga ketika dia mulai tantrum, ketika dia mulai menunjukkan tingkah yang kita tuh rasanya pengen marah gitu kan. Tapi ya, itu karena kita sudah menerima, sudah ikhlas, berarti kita akan sabar gitu menghadapinya. Terus, solusi yang lain yaitu, jadi anak ini kan punya kecenderungan untuk fokus hanya kepada satu hal kan. Mungkin kita bisa latih ya, kita bisa latih dengan tadi terapi warna, main-main dengan bloks, bloks yang, bloks tapi kubus ya, dengan berbagai macam warna, mungkin ada ruangan kamar tersendiri yang dicat dengan warna yang mencolok, untuk membantu mereka, agar bisa lebih terbuka, agar bisa lebih keluar dari dunianya sendiri. Berarti memang kita harus menerima dulu ya, agar kita bisa memberi perhatian usus kepada anak autisme ini. Kita bakal bahas lagi dok ya, setelah ini mengenai penyakit autisme ini. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi mengenai penyakit autisme ini setelah jadah pariwara berikut ini, tetaplah di dokter kita, bersama kita sehat.